Pembakaran run more misterius kembali terjadi di kota Semarang. Senin jini hari sebuah mobil hampir menjadi korban pembakaran Oknum tak bertanggung jawab. Mobil milik Awi yang terparkir di Jalan Rejo Sari Tengah 2 disiram cairan mudah terbakar oleh Oknum tak bertanggung jawab. Pelaku tak sempat melancarkan aksi lanjutan karena ada warga yang melintas. Tanggapi kejadian pembakaran beruntun Polda Jawa Tengah bentuk tim penanggulangan teror di tiap satuan wilayah. Tugas hingga kini belum menemukan titik terang terkait pelaku maupun motif pembakaran. Untuk tim yang dibentuk, seperti saya sampaikan tadi kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan preventif dan represif. Preventif ini adalah kegiatan patroli. Untuk represif ini, penegakan hukum ini dengan membentuk tim, mengungkap, mencari informasi terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di milai. Total 14 mobil dan 6 sepeda motor terbakar di kota Semarang. Sementara di wilayah Kabupaten Kendal terdapat 7 kejadian dengan modus serupa. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.